Ini adalah kehamilan pada usia 34 minggu, jadi pemeriksaan rutin mingguan. Jadi dalam pada masa ini ya kita hanya mengamati pertumbuhan bayi, air ketuban, posisi placenta, dan fase penurunan kepalanya sampai di mana. Karena sudah selesai kita screening pada kehamilan-kehamilan usia sebelumnya, harus sudah selesai semua. Jadi sekedar mengulas sebentar ya, kita melihat kembali profil wajah. Ini mumpung bayinya masih mau memperlihatkan profil wajah dengan jelas. Karena umumnya kalau 34 minggu biasanya bayi sudah tengkurap ya, telungkup menghadap ke panggul ibu, bersiap-siap dia masuk ke jalan lahir. Nah ini kebetulan saja pada kasus-kasus tertentu lah, posisi bayi masih belum masuk panggul, ya kita masih bisa mengamati wajah. Jadi kalau kadang kita minggu segini mau mengamati kondisi keseluruhan sudah sulit. Ini tulang hidung bisa kita lihat dengan jelas ya. Kemudian kita kembali melihat struktur kepala, struktur otak. Otak minggu 34 itu sudah matang, sudah sempurna. Seperti layaknya kita otak dewasa. Nah ini kita bisa melihat seluruh lapisan-lapisan tempurung kepala, struktur otak semuanya normal. Jadi sebenarnya hanya pemeriksaan rutin, tapi ya kita ulangi lagi, kita bisa ngecek semuanya kembali dengan cepat. Seperti ini lensa mata, kita cek kembali, ya jernih, hidung, bibir. Karena kan setiap saat infeksi bisa saja masuk. Jadi ya sebaiknya kalau kita memang sudah terstruktur, ya kita cek kembali semuanya dengan cepat. Jantung, tetap jantung normal, sudah kita lihat ruangan-ruangannya, aliran darah jantung yang masuk dan keluar. Si ibu bertanya, dok bisa terlihat semua ruangannya? Ya harus bisa. Klep-klepnya jantung, sekatnya jantung, semua bisa kita lihat dari awal. Ya, jadi jantung punya empat ruang, sekat-sekatnya ada, sekat bilik, sekat serambi, katup kanan, katup kiri. Ini saya lagi menjelaskan ke ibunya tadi, oh ada katup hanya di serambi itu yang terbuka selama dalam masa kehamilan. Nanti kalau begitu lahir, katupnya itu harus nutup itu. Ya, ini semua kondisi jantung yang normal, sekatnya juga normal. Jadi setelah kita melihat ruangan jantung, kita lanjut melihat pencernaan. Ini lambungnya terisi dengan bagus. Lalu kandung kencingnya juga oke. Artinya kan fungsi berkemi, ginjal, fungsi pencernaan semuanya baik. Oke, ini kita melihat tulang belakang ya, karena tulang belakang sudah besar ya. Saya mengambil satu segmen, jadi segmen pada area torakolumbel, daerah punggung, menuju ke area tulang ekor. Nah, kita lihat saja satu segmennya ini saja. Nah, ini tulang-tulang belakang ya. Tulang belakangnya normal. Nah, kita tidak bisa lagi mengambil seluruh tulang, karena bayinya sudah besar sekali, tidak muat lagi di dalam satu layar. Ya, ini tulang belakang, bagus pertumbuhannya, tulang semuanya lurus. Jadi sebenarnya sudah minggu di mana kita tidak melakukan screening, ini sudah 34 minggu, sudah terlalu besar untuk kita melihat semuanya. Tapi ya, kita coba hanya untuk mengamati sepintas pertumbuhannya semuanya bagus. Ini ketuban. Kita bisa lihat aliran darah yang memberi makan bayi. Dilihat kalau ada simpul atau lilitan tali pusat ya, kita diskusikan ke ibunya nanti mau mencoba lahirannya normal atau bagaimana. Ya, kalau ada lilitan tali pusat, hati-hati. Oke, kemudian terakhir kita ukur biometrinya ya. Jadi, jangan sampai ukuran lahiran bayinya itu berbeda jauh dari taksiran yang kita lakukan. Jangan sampai nanti kita mau mencoba normal, ternyata bayinya 4 kg lebih, kita hitungnya cuma 3 kg. Jadi, jangan sampai pengukuran biometri terlalu meleset jauh.